Intro Buat kalian lori yang baru saja membeli setoboknya TV Digital Matrix Burger Hijau Kita akan belajar bagaimana cara untuk sambung-sambung kabel di setobok ini Biar tidak salah sambung dan sinyalnya bisa kita dapat Dan bisa kita tonton siaran TV Digitalnya Oke biar tidak lama-lama lori Jadi disini ada setoboknya Matrix Burger Hijau Oke jangan kita nyalakan ini kita biarkan dulu Langkah selanjutnya adalah antena Jadi untuk antenanya saya memilih antena yang menggunakan power supply yang harganya ini 120 ribu lor Antenanya sudah saya pasang dan disini ada power supply Jadi power supply nya ini ada beberapa port disini Nah port yang ini dan juga kabel yang di tengah ini adalah port output Ini sama tujuannya ke receiver Sedangkan yang ini Nah ini saya bolongin Oke dia tadinya seperti ini ada lubang yang seperti ini Karena ini sering aus Atau gagal connect kadang-kadang Nah sinyalnya loncat-loncat Jadi saya bypass dari outdoor antena ke sini lor Saya copot kemudian saya solder ke dalam Oke kalau teman-teman punya kabel Tidak perlu dicopot tinggal dicolok langsung ke sini Oke ini adalah power supply di bagian untuk antenanya Jadi karena lokasi saya dari BTS itu jauh Nah saya menggunakan power supply Tetapi jika teman-teman di kota kalian itu sudah ada sinyal TV digital Pakai antena indoor saja Atau antena di dalam rumah sudah cukup menggunakan sinyal TV digitalnya Oke langsung saja disini untuk output yang tadinya dari power supply Nah yang ini ada kabel dan ini adalah outputnya Kita colokkan ke STB Oke lor Disini ada port antena in Nah ini yang dari power supply kita masuk ke sini Oke kalau sudah selanjutnya untuk output dari set-top boxnya ke TV Bisa kalian gunakan merah Kabel merah atau KBRC merah putih kuning Jika kalian menggunakan TV tabung Kalau menggunakan TV tipis LCD LED yang ada colokan HDMI Sebaiknya gunakan yang ini karena kualitas tentunya lebih jernih Oke saya menggunakan yang port HDMI Nah seperti ini Oke kalau sudah seperti ini lor Power supply nya ini sudah bisa kita nyalakan Atau jika kalian menggunakan antena yang tidak ada power supply Langsung saja dicolok ke sini Oke dan ini sudah kita pasang Kemudian kita nyalakan disini set-top box matrixnya Oke sudah on Kalau sudah on kita tinggal pilih output yang di TV Oke kalau biasanya kalian menggunakan yang RCA pilih yang AV Oke kalau kita menggunakan TV LED atau HDMI kita pilih yang HDMI nya Oke saya pilih HDMI yang 2 disini lor Oke ini kebetulan channel nya masih belum di scan lor Jadi untuk tampilan awal Receiver atau set-top box nya matrix burger hijau Nah seperti ini lor Oke tampilannya saya rasa cukup mempesona Bagus ikon-ikon nya juga bagus Ada tab instalasi program pengaturan YouTube YouTube kit video WTV juga ada menu upgrade Nah seperti ini Menu pilihan seperti ini USB nya seperti ini Jadi untuk masing-masing fitur-fiturnya lor akan kita Ulas di video-video selanjutnya Seperti cara menghubungkan ke wifi Menggunakan fitur Apple Cash Aplikasi YouTube dan lain-lainnya Oke jadi lebih kurang seperti itu lor Cara untuk pasang-pasang kabel dengan tepat Di receiver nya matrix burger hijau Yang seperti ini Oke Lebih kurang seperti itu saja lor caranya Terima kasih